Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Deddy Permadi Rabu Sore menjelaskan bahwa Kemenaker telah mengeluarkan surat edaran mengenai protokol kesehatan di tempat kerja saat pemberlakuan PPKM Darurat. Kemenaker juga akan membuat formulasi untuk mencegah terjadinya PHK dan kebangkrutan perusahaan selama PPKM Darurat diberlakukan. Ketua PPKM Darurat juga telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau work from home agar tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai WFH termasuk di dalamnya terkait dengan definisi dirumahkan yang berpotensi berdampak pada pengurangan upah buruh dan pekerja. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan. Untuk itu saat ini pemerintah sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan.